Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel 11 hardware dengan bumi disini Kali ini kita akan bahas SSD NVMe dari Team Group Yaitu Team Group MP4 4L versi 500GB Kita akan cek apa sih controller nya, apa sih 3D9 flash nya Terus kita juga akan cek berapa SLC cache nya, speed nya, TBW nya dan lain-lain Sebelumnya terima kasih buat Risky Nerd Review ya Udah minjemin studionya untuk syuting karena kamera saya lagi rusak Jadi saya numpang nih di studionya Risky Nerd Review So thank you banget Risky dan Team Kita akan tes SSD ini, langsung aja kita unboxing terlebih dahulu Oke langsung aja kita buka box nya Packaging nya ini cukup oke dan informatif untuk sebuah SSD kelas mid range Ada keterangan sequential speed nya, walau ini untuk SKU yang 1TB Dan ada petunjuk singkat untuk memasang SSD di slot M.2 Di bagian dalamnya kita hanya menemukan unit SSD nya aja SSD Team MP4 4L versi 512GB ini bertipe single sided Hanya satu sisi PCB saja yang terdapat controller dan NAND flash memory nya Untuk NAND flash nya menggunakan chip Micron B47R 176 Layer 3D9 TLC Ini adalah salah satu NAND flash SSD yang populer dan dapat berfungsi dengan baik di beberapa controller Kedua chip ini masing-masing berkapasitas 256GB Sehingga kalau ada 2 chip artinya memiliki kapasitas di 512GB Kedua chip ini memiliki TBW di 300TB Untuk controller nya menggunakan Fison E21T Sebuah DRAMless controller yang sudah mendukung PCI Gen4 X4 dan protokol NVMe 1.4 Controller ini juga udah pake fabrikasi 12nm Dalam memilih SSD penting bagi kita untuk mengetahui kombinasi dari controller dan NAND flash apa yang digunakan Oh iya controller dan NAND flash ini tidak mengikat ya Karena bisa saja berganti-ganti seiring pergantian batch Oleh karenanya brand SSD jarang sekali mencantumkan tipe controller dan NAND flash pada spek tertulisnya SSD ini dibanderol di kisaran harga 950.000 rupiah untuk versi 500GB nya Sedangkan untuk 1TB nya ada di kisaran 1,6 jutaan rupiah Harganya ini masih cukup tinggi menurut saya dan mepet sekali dengan SSD WD Black SN770 Walau sama-sama di RAMless tapi saya pikir WD Black SN770 adalah pilihan yang lebih masuk akal Untuk versi 500GB team group mengklaim sequential speed nya dapat mencapai up to 5000MB per second dan 2500MB per second Sedangkan untuk versi 1TB memiliki sequential ride up to 4500MB per second Lalu untuk versi 500GB memiliki 300TBW dan 1TB nya memiliki 600TBW SSD ini memang terkesan standar-standar aja Satu-satunya fitur unggulan dari SSD ini terletak pada heatsink tipis yang melekat pada PCB nya Team group menggunakan coating grafin pada aluminium foil di label SSD nya Mereka klaim bahwa grafin atau grafena ini mampu menghantarkan panas dengan optimal walau bentuknya sangat tipis Buat teman-teman yang belum tau grafin atau grafena ini katanya ya ini katanya ya adalah vibranium di dunia nyata Terakhir di labelnya ini ada tulisan SLC Cash sebagai marketing gimmick Ya semua SSD jaman sekarang tentu udah pake SLC Cash gak cuma brand dari team group ini aja Apa itu SLC Cash? Nanti kita akan jelaskan di bagian pengujian Untuk test bed kami memasang SSD team group ini di slot M.2 utama pada MOBO ASUS ROG X670 AGEN Kami menggunakan heatsink SSD dari bawaan MOBO nya Dan untuk SSD utama kami menggunakan WD Black SN770 1TB Berikut adalah spek PC lengkapnya Di pengujian pertama adalah tes benchmark SSD Kami menggunakan Crystal Disk Mark 8 atau Disk Benchmark AS SSD dan 3D Mark Storage Benchmark Di Crystal Disk Mark 8 kecepatan read sequentialnya mampu menembus 5000MB per second Dan write sequentialnya juga mampu mencapai 3800MB per second Kedua tes ini melampaui klaim tertulisnya dari team Bahkan untuk tulis sequentialnya lebih tinggi 1300MB per second dibandingkan klaim tertulisnya Dan berikut adalah hasil benchmark lainnya Di tes yang kedua kita akan lihat kecepatan copy filesnya Kami menggunakan 2 file sekaligus Yaitu game PUBG Steam dan file video editing yang pernah kami upload ke Youtube Total kapasitas file tersebut adalah 75GB Pertama kita copy files dari WD Black ke SSD Team Group ini Atau tes kecepatan writenya Transfer writenya ini berada di kisaran 3GB sampai 3,2GB per second Atau membutuhkan waktu selama 26 detik Lalu kita copy files dari SSD Team ke WD Black Atau tes kecepatan readnya Kecepatannya ini stabil antara 3,2 sampai dengan 3,4GB per second Membutuhkan waktu selama 24 detik aja Dan yang ketiga kita akan lihat berapa kapasitas SLC cache-nya Dengan melakukan copy files campuran sebanyak 300GB non-stop Atau SSD ini akan melakukan aktivitas write secara intensif Bisa kita lihat kecepatan tulisnya berjalan normal di kisaran 3GB per second Atau sama persis dengan tes yang sebelumnya Namun begitu memasuki progres 47% Atau setelah SSD ini terisi data 141GB Kecepatan tulisnya menurun drastis ke kisaran 800 sampai 900MB per second Nah ini adalah momen dimana SLC cache dari SSD ini tuh udah habis terpakai Sehingga controller akan bekerja keras untuk mengganti SLC cache ke mode TLC Atau inilah kecepatan aktual dari 9 flash bertipe TLC Hingga pada progres 76% atau pada saat SSD terisi data 228GB Aktivitas write SSD-nya ini udah sepenuhnya menggunakan mode TLC Dimana kecepatannya kembali turun ke kisaran 100MB per second aja Kapasitas SLC cache SSD ini yang mencapai 141GB Sebenernya udah cukup bagus Sekitar 30% dari kapasitas SSD Ketika SLC cache-nya habis pun SSD ini masih bisa survive dengan transfer rate di 1GB per second Yang sebenernya masih lumayan kencang Duet antara Fison E21 dengan Micron B47R 176 layer Menurut saya udah cukup apik disini Dan temen-temen bisa lihat suhu SSD pada saat copy files 300GB tadi Mencapai maksimal di 51 derajat Celcius Namun begitu SLC cache-nya habis dan kecepatan SSD menurun drastis Panas dari SSD pun ikut turun Jadi bisa disimpulkan bahwa suhu maksimal sebuah SSD itu Dapat tercapai ketika SLC cache-nya masih ada So penting banget kita memahami apa itu SLC cache pada sebuah SSD modern Oke, tim MP44L ini sebenernya punya performa yang cukup apik di kelasnya SSD PCI Gen4X4 yang masih di RAM-less Namun sayang harganya ini masih terlalu tinggi Mepet banget sama WD Black SN770 Bahkan sedikit lebih mahal dibandingkan Kingston KC3000 Yang performanya lebih menjanjikan Saya pikir tim grup mesti melakukan penyesuaian harga Karena akhir-akhir ini harga SSD lagi lumayan turun nih Oke temen-temen demikian video kita kali ini Semoga bisa bermanfaat buat temen-temen semua Dukung terus channel 11 Hardware Follow semua social media kami Dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya